Intro Intro Nama saya Dery Arnadi, saya sebagai manager dari Colors Barber Intro 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 Nah, kalau dibilang story Sejarahnya itu dulu kita Maksudnya, saya sama kakak sepuluh saya Ingin ngebangun usaha yang bisa dikerjain bareng-bareng Sebenarnya banyak opsi pada saat itu Cuman karena Kakak saya bilang, gimana kalau kita bikin usaha di bidang jasa Sejumlah cari apa ya kira-kira Dan alhamdulillahnya Kepikiran untuk bikin Usaha barbershop Ya jasa untuk petong rambut Karena pada saat itu dimilai Dari tahun 2017 Agustus 2017 Kolors pertama kali berdiri Memang pada saat itu Trend di dunia barbershop itu Sedang naik-naiknya Makanya kita kepikiran untuk di bidang jasa Yaitu Jasa potong rambut yang dibilang barbershop Dan Terbuatlah si Kolors Barber ini Kita itu kan punya tagline yang namanya Venice needs quality Yang artinya Venice itu kemahiran Kemahiran yang akan bertemu dengan kualitas Jadi untuk Kolors ini adalah Bagaimana kita bisa menyampaikan kemahiran tenaga kerja kita disini Sebagai super daya manusianya Yaitu Barberman Menyalurkan kemahirannya Menjadi bertemulah dengan goals yang dibilang Kualitas yang bagus untuk si customer-nya Gitu Kita itu disini ada 5 Barberman Yang bekerja di Kolors Kalau backgroundnya sendiri sih Memang mereka rata-rata Sudah punya pengalaman di bidang Cukur mencukur Jadi yang sudah terpengalaman bertahun-tahun Ada juga yang sudah pernah di Pekerjakan di beberapa kota Sampai akhirnya Tempengok Di tempat ini Di Kolors Barber Kadang kita Merotasi Si sumber daya manusia yang ada di dalam ini Di dalam kolors ini Karena kan ada Berbagai macam hal yang membuat si Dagingan itu Ada yang mungkin bertahan lama Atau mungkin bertahan lama disini Alhamdulillah dengan formasinya sekarang ini Cukup bertahan lama sih Si Barberman-nya Kendalanya mungkin dari pengurus si Apa SDM yang kita punya Supaya tetap bisa menyeluruhkan Kemahirannya ini Dan menghasilkan Hal-hal yang lebih kualitas bagi customer-nya Sebenarnya kalau untuk kendala sih Tidak terlalu banyak Kecuali ya kayak kemarin Pandemi Pandemi itu memang semua Semua juga pasti berdampak lah Tapi untuk di kolor sendiri Hal-hal ini bisa struggle Dan bisa jalan Sampai sekarang Menurut saya Ini sangat cocok bagi usaha atau bisnis yang bekerja di bidang barbershop khususnya ya Karena Baru-baru kita juga memang Butuh untuk berseragam Apron seperti itu Dan memang untuk menyimpan sesuatunya Kan disitu ada Saku dan lain-lain Dan fitur yang lain-lainnya Karena ini sangat dibutuhkan sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kau Liat ini Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax